Intro Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kalian Santri Miftahul Huda? Amin Para pelajar tafsir rahimahumullah Alhamdulillah Pada saat ini kita masih diberikan nikmat imdad oleh Allah Berupa usia yang terus menjadi lahan ibadah bagi kita Tak hanya waktu Allah berikan Tetapi juga kesadaran tentang identitas akan siapa sosok kita ini sebenarnya Kita bisa mengakui diri kita Mengenalkan diri kita Sebagai manusia Karena dilihat dari bentuknya Lalu lantas apakah kita masih bisa mengenali diri kita Bila kita melihat dari sisi Dalam diri kita Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan dengan kompleksitas Yang sangat lumit Bentuk yang kompleks Yang di dalamnya Terdapat bentuk zohir dan bentuk batin Iya Ketika kita berhadapan dengan diri kita Memandang di dalam cermin zohir Bertatap muka dengan muka kita sendiri Kita lihat dari atas sampai bawah Kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita Perhatikan Bentuk yang sangat rumit dan luar biasa Ketika bola mata kita Ketika bola mata kita Allah taruh di depan Ketika telinga kita mampu mendengarkan getaran suara yang diucapkan Ketika tubuh kita mampu menopang Organ dalam dan luar yang ada di dalam tubuh kita Kita bisa mengatakan bahwa Engkau adalah manusia Benar Kita adalah manusia Dilihat dari tampak luar Kenapa? Karena bentuk yang ada pada diri kita sekarang Dikatakan adalah bentuk manusia Yang dapat ditiru Yang dapat dikawekan Yang dapat dibentuk ulang Dengan macam-macam bahan Kalau kita suka kartun Ataupun anime Kadang suka ada yang dinamakan action figure Muncek bahasa budak mahrorobotan Dari mulai yang seratus rupiah Itu yang dari plastik kecil Lalu yang besar Yang bernilai jutaan rupiah Itu adalah bentuk Yang dikatakan kalau dalam segi keilamiahan disebutnya adalah Humanoid Bentuk manusia Secara zohir Akan tetapi Apa yang membentuk kita menjadi manusia Dari dalam diri kita pun tidak kalah rumitnya Ya Kenapa? Karena bentuknya pun sudah rumit Apalagi jiwa yang ada di dalam bentuk tersebut Bentuk kita memang rumit Memang Jika urat Satu persatu urat yang ada dalam tubuhmu itu dipanjangkan Maka panjangnya bisa mencapai belasan kilometer Kalau urat di dalam tubuhmu Kalau urat di dalam tubuhmu dipencarkan Lalu dibentangkan Nuna lengan Anunina awak Anudina suku Tului dipanjangkan Itu mampu mencapai belasan kilometer Sangat luar biasa dengan bentuk yang komplek Belasan kilometer dibungkus dengan kulit yang seperti ini Bentuknya saja sudah rumit Apalagi yang ada di dalam bentuknya Yang membuat kita menjadi Membentuk manusia yang berperi kemanusiaan Kalau di dalam Kata-kata bahasa inggris Kita harus bisa membedakan Antara human Humanoid Dan humanity Manusia Bentuk manusia Dan kemanusiaan Itu hal yang berbeda Kalau kita bercermin Menatap diri sendiri dari bentuk pedekah kalian Untuk mengatakan Aku ini manusia Tentu pede Kenapa Karena bentuk kita pun adalah manusia Matanya dua Orang gak beda dengan yang lain Tubuhnya pun demikian Tegaknya pun demikian Gak beda sama yang lain Oh iya pedelah kita Bisalah kita bergaul dengan manusia lain Karena bentuk kita pun manusia Kenapa gak ada domba yang bergaul sama kita Dia malu Karena bentuknya domba Kenapa engkau mampu bergaul dengan manusia Karena saya pede Saya adalah manusia Tangan punya Kaki punya Ada Dalam bentuk yang sama Ataupun secara keseluruhan kita dikatakan manusia Tetapi Kalau kita bercermin Ke dalam jauh di dalam bentuk yang ada nampak dari luar Lalu bercermin jauh ke dalam Dengan jiwa yang ada di dalam diri kita Tidak pedekah engkau Menyebut bahwa engkau adalah seorang manusia Kayak inilah A Krisis identitas Adalah isu yang kita bahas sekarang Bahwa seseorang Kadang-kadang tidaklah mengenali siapa dirinya sendiri Bukan dari bentuk Tapi dari jiwa yang ada di dalam bentuk dohir Banyak sekarang yang krisis identitas Menanyakan siapa kita ini sebenarnya Memang bentuk saya manusia Tapi akankah saya itu manusia Kehla Banyak loh yang krisis demikian Banyak Transgender pun demikian Kehla Munmuka calana teh ayah caw Tapi hatema tak iya teh Asalahinlah laki Munmuka calana ayah naon Sesuatu Tapi taklamun di Kadirikan ma Jiwa teh asa bentuk laki Laki Hal ini yang sering kita temui Makanya mereka mengaku bahwa Aku adalah perempuan Yang terkurung dalam jasad laki-laki Aku adalah laki-laki Yang terkurung dalam jasad Perempuan Tidak demikian Kenapa? Karena kalau kodratnya seorang manusia Ya manusia tok Tidak bisa dirubah Kalau lahir Engkau punya batang Gunakan batang tersebut dengan baik Kalau kau lahir dengan buha Buha Gunakan buha itu dengan Semestinya Janganlah diubah Inilah yang menjadi isu Jari sekarang Kenapa? Karena kita sedang krisis identitas Makanya Kita memanjatkan doa Terima kasih ya Allah Karena engkau telah memberikan Bentuk yang sangat komplek Dengan rupa kita yang luar biasa rumit Tapi Allah berikan kesadaran Untuk mengenal diri kita sendiri Itu yang membentuk identitas Engkau tubuh Engkau yang bentuknya demikian Itu membentukmu menjadi manusia Jiwa engkau yang ada di dalam tubuhmu itu Membentuk identitas dirimu Mau jadi manusia seperti ab Pah Beda Beda Orang kok bisa Sama punya mata dua Sama punya telinga Sama-sama Punya lengan Dan punya kaki Badan yang sama Tapi jiwa yang berbeda Yang satu jadi dokter Yang satu jadi satpam Kalau dibentuk Dilihat bentuk luar Dokter dan satpam Sama apa beda Sama lah Matanya Sugan dokter Matanya jadi opat Untuk Untuk Dokter macam Butuh Lenggan Jang nyuntik Oh itu tambahan Dih Lenggan Tidua Tapi tilu Dua Jang nyeklan Hiji Jang nyuntik Untuk gitu Aku Lantas kenapa Ada identitas yang disebatkan Bahwa ini adalah seorang dokter Identitas yang disematkan bahwa ini adalah seorang satpam Identitas yang disematkan bahwa ini adalah seorang santri Itulah yang dibentuk dari dalam diri Sama-sama manusia tapi dengan identitas yang berbeda Itu apa yang membentukmu menjadi seorang manusia yang berperi kemanusiaan Kenapa Sebab jika engkau masih dalam bentuk manusia Tetapi di dalam dirimu terdapat sifat-sifat yang tidak berperi kemanusiaan Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran Ula'i kakal'an'ami balhub Taubahnya seperti hewan Kenapa Orang bentuknya manusia tapi perilakunya seperti buaya Mohon Makanya Dikatakan lelaki buaya Darat Ya perempuan lubang buaya Ya demikian Penyematan identitas hewani atas perilaku manusia Adalah salah manusia itu sendiri Manusia kok gitu lakunya Itu kan Itu adalah bentuk jiwa yang ada di dalam diri kita Lantas apa yang bisa merubah bentuk jiwa kita Dijawab Yang merubah dan membentuk jiwa kita adalah apa yang ada di dalam hati Yang Allah tanamkan kepada diri kita Tak sejak kita lahir Dengan penyakit yang sama dengan apa yang ada di dalam bentuk dohir Lamun dohir nasok benang kupanyakit Ht atau jiwa bentuk naoge bisa robah kupanyakit Gitu Emang kenapa Lamun mah kulit bisa budug Ht bisa budug Lamun mah Patah hati Eh kenapa Awak tulang bisa patah Hati juga bisa Patah Makan ya sok disebut patah Hati Tapi kompleks yang luar biasa Kenapa Karena kerumitan di dalam badan brohir itu ada obat dan mempelajarinya Akan tetapi kerumitan yang ada di dalam batin itu tak tahu apa obatnya Patah tulang bisa digip Patah hati gimana ngobatinnya Kulit berdarah bisa pakai obat merah Hati berdarah gimana cara ngobatinnya Betadina diinum Inilah yang Allah berikan atas kerumitan yang ada di dalam jiwaki Maka solusinya jangan tok Sumping kak dokter Jangan ke dokter badan lah Galau itu penyakit Iya galau itu penyakit Tapi obatnya enggak tiga kali sehari loh Patah hati pun penyakit Ngelamun penyakit Kangen pun penyakit Kangen kasaha tuh Adi kangen te Rasa dinahat te Aik kangen kudu ayah di kangen nanana Eh kangen kasaha nu di kangen nanau Oke Iya Itulah yang membentuk kita Ada operasi Operasi badan Agar ini nih Hidung saya Agar enggak kelihatan seperti hidung babi Karena saya manusia Ya Tapi hidung saya pesek seperti Babi ah mau operasi dimancungin Ada Tapi kalau jiwa ini seperti babi Ada operasinya Enggak ada Ya gimana acaranya Pulanglah bukan ke dokter Tapi pada zat yang menciptakan secara langsung Siapa ak Ya mukol libal kulub Ya zat yang membulak balik hati Dan membulak balik jiwa Ya itu Kadang kita itu Kalau jatuh nangis Iya nangis Kenapa Ada sakit disini Diobatan ditiup Jampe-jampe harupat Oh Caget Belum patuhi Ya Tapi kadang orang itu cerik Kenapa Biasanya Ece-ece Cerik Ngecor Aku nangis Duka Itu Dayang cerik Biasanya Terkuna naon Ece-ece Cuma Kuna naon Teak Kuna naon Tunik Terkuna naon Balik Cerik Balik Ngambak Kuna naon Terkuna naon Nah gitu Ataupun Bahasa terserahnya itu Berarti seribu bahasa Oh yang emam dimana Terserah Ayo Ayo Tidak basok Hah Tidak basok Kamala tuh Terserah Nyaturang Iya weh Martabak Hah Martabak Ya seperti itulah wanita Dengan komplek yang lebih rumit Daripada laki Laki Ya Allah Ya Rabbi Nah jadi curhat Ya identitas Kita kembali pada kontek Ya ini adalah Identitas Ketika penyakit hati datang Maka manusia Itu bisa Merubah identitasnya Sebagai yang berperi kemanusiaan Menjadi hilang identitas manusianya Bentuknya manusia Tetapi tidak punya kemanusiaan Mereka orang-orang yang seperti itu Akan menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan tujuannya Inilah yang menyebabkan kita berperilaku dosa Inilah yang menyebabkan kita selalu menyalahkan orang lain Inilah yang menyebabkan kita selalu menganggap diri kita lebih baik dari orang lain Kenapa Karena penyakit yang ada di dalam jiwa kita Itu kita yang bentuk Seperti apa yang menjadi dosa pertama ketika Allah menyuruh semua makhluknya untuk sujud pada Nabi Apa penyakit yang menjadi penyakit yang pertama di dalam jiwa yang ditemukan Abawasta Inilah yang menjadi penyakit Gimana ya itu Ketika kita merasa lebih daripada orang lain Sehingga kita mampu untuk menghinakan orang lain Itu menjadi salah Kenapa Karena kalau konteksnya itu dengan orang lain Dan merigikan orang lain Apapun akan menjadi salah Dari dahar baso dosa Dari dahar baso dosa Dari dahar baso dosa Libatkan orang lain Dari dahar baso nubatur dosa Dari nikah dosa Dari nikah jengpamajikan batur Maka sendal dosa Maka sendal dosa Maka sendal batur Ya demikian Karena kalau berimpek Pada orang lain Dengan masalah Zolim Ataupun bidrulmi Ataupun dengan merugikan Itu yang menjadi masalah Merasa diri lebih baik itu perlu Akan tetapi Merasa diri lebih baik daripada orang lain Itu salah Konteksnya berbeda Merasa diri lebih baik Dan merasa diri lebih baik dengan orang lain Itu konteks yang berbeda Allah tanamkan pada diri kita Apa? Kecintaan pada diri sendiri Bagus Karena kalau kita Tidak mencintai diri sendiri Diri justru itu Dilarang oleh agama Kenapa? Dalam agama pun Dikatakan Wala turku bi'aidikum Tidur Istirahat Itu adalah hal yang dianjurkan Cintai diri sendiri Asal jangan Berimpek pada orang lain Itu yang menjadi salah Karena prosesnya Adalah apa yang dikatakan Dengan urutan Ujub Ria Takabur Itu adalah Masalah penyakit jiwa Ketika ujub Kita akan Ria Ketika ria Lalu akan Takabur Kenapa? Karena prosesnya Memang demikian Kita berperilaku Itu adalah Suatu kemanusiaan Ya Memang kita Harus berperilaku Dalamun cicing Wengajentul Mana on? Mejikom Matak sokaya Ulin atuh Dalain Mejikom Mejikom apa? Paraginya Didinya Wediuk Berperilaku Berpundah Pindah Melakukan sesuatu Adalah hal yang kemanusiaan Akan tetapi Ketika datang Ujub Ia mengakui Iyatirah pun Nafsi Ala amali Akan mengakui Kebaikan Yang didapatkan Atas apa Usahanya Diri Sendiri Ini Mulai Terdapat Penyakit jiwa Yang akan Merubah Kita Pintar Aing Teah Kasep Aing Teah Lobak Nubogohun Aing Teah Akan Hilanglah Rasa Syukur Tidak ada Kata Alhamdulillah Di dalam Jiwanya Kenapa Kenapa Bukan Atas Ketolongan Allah Tapi Aing Teah Lalu Ketika Kita Merasa Ada Kebaikan Di dalam Kiri Kita Mulailah Kita Show up Apa Show up Itu Pamer Dunia Tipu Tipu Banyak Orang Yang Pamer Dipotok Haripun Mobil Gaya Cekrek Upload Aduh Ladang Jualan Karung Di Motor Alus Cekrek Aduh Lumayan Ladang Jual Bensin Eceran Pedah Motor Motor Batur Mobil Mobil Batur Penting Gaya Gak 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 Gitu Gitu Yang Gak Pamer Show up Ingin Dilihat Orang Lain Yang Bahaya Adalah Ketika Apa Yang Kita Tampilkan Adalah Amalul Akhirah Justru Apa Yang Kita Tampilkan Adalah Perbuatan Keakhiratan Sodakoh Nih Cekrek Yang 20 ribu Minggir Sodakoh Satu Juta Beres Walhat Cekrek Muka Habis Solat Nih Masih Pakai Muka Beres Jumatan Sorban Di Kalung Kene Cekrek Status Ditulis Awas Calon Mantu Idaman Mau Lewat Lalu Lalu akan Berpindah Dari Apa Yang Menjadikan Keikhlasan Amal Yang Yang Bahaya Itu Tahap Yang Ketiga Apa Ketika Orang Lain Mengakui Tentang Kebaikannya Ia Merasa Lebih Baik Daripada Orang Aing Teak Tempo Aing Saham Mane Iri Bilang Bos Gitu Lin Iya Seperti Itu Lalu Akanlah Terbentuk Seorang Manusia Di Dalam Bentuk Luar Tetapi Dalam Bentuk Dalam Bukan Lagi Menjadi Seorang Manusia Kenapa Karena Dia Merasa Dirinya Lebih Baik Daripada Manusia Lain Aku Tuh Tak Sama Dengan Kalian Ya I'm On The Next Level Itu Aku Ada Beda Level Level Gaul Yang Seetama Dah Hanya Uyah Kecap Kene Itu Yang Menjadi Salah Itu Yang Membuatmu Tidak Menjadi Manusia Seutuhnya Kenapa Karena Di dalam Islam Identitas Manusia Adalah Hal Yang Sudah Dipastikan Ketika Engkau Menjadi Manusia Dan Engkau Beragama Islam Islam Itu Taslim Berpaslah Diri Kepada Siapa Pada Allah Tidak Meninggikan Dirinya Di Hadapan Allah Maka Dia Menjadikan Dirinya Adalah Pribadi Yang Sangat Rendah Bukan Pribadi Yang Tinggi Tapi Pribadi Yang Rendah Itu Adalah Orang Islam Kenapa Karena Ia Tahu Sifat Yang Paling Dicintai Oleh Allah Dari Seorang Manusia Adalah Penghambaan Allah Beberapa Kali Menceritakan Kekasihnya Di Dalam Al-Quran Habibana Wanabiyana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tiada Ada Lagi Makhluk Yang Lebih Tinggi Derajatna Daripada Nabi Muhammad Nabi Pun Allah Katakan Dengan Abdu Subhanalladhi Asura Bi Abdihi Ya Bi Abdihi Abdun Azalna Ala Abdihil Azalna Ala Abdihil Kitab Al-Quran Diterunkan Pada Abdun Allah Isra Mi'rajkan Seorang Abdun Abdun Artinya Apa Hamba Adi Hamba Ya Dimana Di bawah Di Dibawah Dunungan Ana Siapa Seorang Hamba Siapa Saja Seseorang Yang Mampu Menjadikan Dirinya Rendah Sehingga Dia Tidak Ada Arti Takabur Di Dalam Dirinya Lalu Yang Ada Di Dalam Hatinya Adalah Sam'an Wato'atan Itulah Bentuk Manusia Sesungguh Seorang Hamba Ketika Allah Figo Yatil Gina Ketika Allah Gina 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 Mutlak Kita Adalah Makhluk Itu Figo Yatil Ikhtiaj Kalau Kita Gina Pun Itu Kita Gina Mukoi Itulah Seorang Hamba Yang Benar Jauh Daripada Sifat Penyakit Hati Inilah Yang Terjadi Pada Kaum Pir Aon Pir Aon Dan Kaum Nya Gitu Jadi Kejadian Ini Itu Adalah Kejadian Di dalam Penelitian Dikatakan Antara 1500 Sampai 1600 Sebelum Masa Hibali Sebelum Masa Hibah Nublah Dia Berkisah Etik Antara 1500 Sampai Antara 1600 Sampai 1500 Masa Hibah Ketika Zaman Nabi Yusuf Mesir Itu Bukan Fir'aun Tapi Dikatakan Muluk Raja Kemarin Diterangkan oleh Guru kita Sayuna Sayuna Mengatakan Bahwa Orang Mesir Adalah Yang Berasal Dari Palestine Ketika Saudara Saudara Nabi Yusuf Datang Itu Adalah Zaman 1600 Sampai 1500 Masehi Gelarnya Pun Bukan Pir'aun Gelarnya Pun Masih Muluk Sedangkan Kejadian Yang Ada Musawah Haruna Itu Antara 1212 Sebelum Masehi Tah Dalam Dinasti Ini Hampir Kedepannya Ada 3000 Tahun Kedepannya Pun Itu Ada Dinasti Pir'aun Yang Dikatakan Pir'aun Ini Adalah Seorang Raja Mesir Berasal Dari Kibuti Yang Mana Bentuknya Bentuk Manusia Muminya Pun Masih Ada Sampai Sekarang Diteliti Matanya Dua Kakinya Dua Badannya Ada Kepalanya Ada Maka Saya Menjamin Dan Saya Bisa Membuktikan Bahwa Bentuk Pir'aun Adalah Seorang Manusia Dan Saya Yakin Katakan Demikian Tapi Kembali Pada Awal Apakah Pir'aun Adalah Seorang Manusia Di Dalamnya Itu Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Pir'aun Berperi Kemanusiaan Itu Yang Menjadi Pertanyaan Kenapa Karena Di Dalam Hati Pir'aun Dan Kaumnya Ada Ketakaburan Yang Lantas Menjadikannya Kanu Kauman Alin Orang Yang Merasa Tinggi Dan Merendahkan Orang Lain Ini Dibuktikan Dengan Perkataannya Ketika Nabi Musa Dan Nabi Harun Datang Membawa Ayat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bahkan Diperkuat Dengan Mu'jijat Yang Allah Berikan Mereka Mengatakan Yang Mereka Katakan Adalah Apakah Kita Akan Iman Pada Orang-orang Seperti Mereka Mereka Sama Bentuknya Seperti Kita Tapi Mereka Lebih Rendah Daripada Kita Adalah Hal Yang Kita Katakan Manusia Tapi Tidak Berperi Kemanusiaan Makanya Mereka Adalah Termasuk Orang-orang Yang Celaka Kenapa Karena Di dalam Jasad Manusia Tapi Mereka Tidak Berbentuk Manusia Di dalam Jiwanya Maka Istilahnya Pun Berbeda-beda Ada yang Mengatakan Bahwa Pir'aun Adalah Singkatan Dari Pir'ud Pir'ar Min An-Awnillah Pir'ar itu Kabur An-Awnillah Jauh dari Pertolongan Allah Disingkat Jadi Pir'aun Pir'ar An-Awnillah Katanya Seperti itu Maka Ini pun Berkisah Antara Pir'aun Yang Kabur Dari Apa Yang Allah Berikan Atas Petunjuk Dari Nabi Musa Dan Nabi Harud Gimana Kejadiannya Lalu Bagaimana Kemudian Pir'aun Bisa Celaka Insyaallah Akan Ada Pembahasannya Lebih Lanjut Yang Penting Kita Tahu Bahwa Ibroh Ketika Dilahirkan Kita Dalam Bentuk Manusia Allah Pun Berikan Sifat Sifat Kemanusiaan Ketika Dohir Kita Harus Dijaga Dari Segala Penyakit Yang Ada Dokternya Maka Hati Kita Pun Harus Dijaga Dari Segala Penyakit Hati Ketika Penyakit Dohir Bisa Membentuk Kita Dari Bentuk Manusia Maka Penyakit Batin Pun Bisa Menjauhkan Kita Dari Kemanusia Baca Lagi Ayatnya Barang A'udhu Billahimina Syaitan Irjim Bismillahirrahmanirrahim Ilah Fir'awna Wa Malayhi Fasraq Ba'u Wa Kanu Ba'uman Alin Fa'al Wa Nyumin Libasyur In Midrina Wa Qawm Malana Amin Ud Qalamun Qalim Ola Yuh Ma'u Si Ma'u Tanaza Wa'u Al-Qalim Wa'u Al-Qalim Wa'u Al-Qalim Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh